Halo sahabat youtube, salam cerdas. Nah kembali lagi di channel youtube saya, saya mendoakan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu murah rezekinya. Oke sahabat youtube, di video kali ini kita akan membahas satu aplikasi penghasil uang lagi yang ditanyakan di kolom komentar video saya. Nah aplikasi ini bernama Santara. Nah saya coba melihat dari segi regulasi dan juga apakah aplikasi ini memang real atau aplikasi yang legal di Indonesia. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe. Oke, nah ini adalah aplikasi yang saya maksud yaitu aplikasi Santara. Aplikasi Santara ini bergerak di bidang UKM atau bisnis. Semua bisnis ada di sini, ada kuliner dan segala macam. Aplikasi ini adalah aplikasi penggalangan dana investor. Jadi mempertemukan antara investor dan juga pelaku usaha. Kalau dulu kita harus ke kantor, menandatangani beberapa dokumen baru kita bisa mulai untuk berinvestasi. Tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini, kita hanya di rumah saja bisa berinvestasi. Nah teman-teman semua, bagaimana sih cara berinvestasi di aplikasi Santara ini? Sebelum itu, saya sudah bertanya langsung ke pihak OJK terkait dengan aplikasi Santara ini. Dan jawaban dari OJK bahwa aplikasi ini legal dan sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan sendiri. Perlu Anda ketahui bahwa untuk memulai investasi, Anda perlu melihat dua hal. Yaitu yang pertama legal dan logis. Itu sesuai dengan seruan dari SWI itu sendiri atau Satgas Waspada Investasi. Oke, bagaimana sih kita memulai berinvestasi di aplikasi Santara ini? Yang pertama adalah yang Anda harus lakukan mendownload aplikasinya di Playstore, yaitu aplikasi Santara. Setelah itu, setelah kamu sudah masuk di aplikasinya, hal yang pertama yang Anda harus lakukan adalah di sini sebenarnya kita sudah bisa melihat cara atau alur kita dalam berinvestasi. Teman-teman bisa klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas, lalu teman-teman klik cara investasi. Nah di sini ada panduan bagaimana kalian untuk berinvestasi di Santara ini. Ini dia teman-teman, yang pertama adalah daftar ke Santara. Jadi itu sudah pasti ya teman-teman. Setelah Anda mendownload aplikasinya, Anda daftar ke Santara. Jadi buat akun di Santara, cukup dengan klik daftar di tab navigasi, lalu isi form pendaftaran atau biodata Anda, Anda isi semua. Setelah itu, lengkapi profilmu. Setelah sudah masuk di aplikasinya, Anda melengkapi profil dan juga mengisi form KYC. Jadi sebelum Anda memulai bisnis, memilih kamu mau deposit atau kamu mau investasi di bisnis yang mana, kamu harus melengkapi dan lulus dulu KYC teman-teman ya. Karena di aplikasi ini akan melihat apakah kamu benar manusia asli atau robot. Kan biasanya seperti itu, namanya teknologi vintage. Yang ketiga adalah tunggu verifikasi KYC Anda selama 24 jam sampai 72 jam. Setelah itu, kamu pilih bisnis yang mau kamu depositkan uangmu. Pilih bisnis favorit, bisnis sudah berjalan lebih cepat, untungnya lebih kecil resikonya. Nah itulah kalau bisnis yang sudah terdaftar pada regulator, sudah pasti minim resiko. Dan juga keuntungan di aplikasi ini katanya sangat cepat. Lalu proyek-proyeknya ini atau bisnisnya ini sudah berjalan, seperti bisnis-bisnis UKM itu sudah berjalan. Tinggal kamu menambahkan juga modalmu di situ, sehingga bisnis itu bisa berjalan dengan lebih baik. Setelah itu, masukkan nilai investasimu sesuai dengan kemampuanmu. Oke teman-teman ya, jadi berinvestasi di Santara ini sangat baik. Dan ini saya sangat rekomendasikan untuk Anda daripada Anda bermain selalu aplikasi Money Game Ponsi yang merugikan Anda dan merugikan orang lain. Jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa kita investasikan. Di sini ada PT Lembusora, ada juga PT Nasi Bakar Cef Eko. Artinya ini bisnis-bisnis UKM dari masyarakat dan dipertemukan di aplikasi Santara ini. Jadi bagi pemodal dan pelaku usahanya. Oke teman-teman ya, bisnis ini sangat baik dan saya rekomendasikan untuk Anda. Saya juga akan mengikuti bisnis ini karena saya juga baru dapat di Playstore. Dan ketika saya bertanya ke OJK, OJK sudah menjawab bahwa aplikasi ini legal. Jadi jangan berinvestasi di aplikasi yang tidak legal karena akan merugikan Anda sendiri. Oke, sampai di sini dulu video kita teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesuksesan. Thank you.